Halo semuanya, Assalamualaikum kembali lagi di Youtube channel Yuni Inde Di video kali ini aku mau membuat bolu kukus red velvet Bolu ini sangat lembut banget dan rasanya enak sekali Nah untuk cara bikinnya gimana dan bahannya apa aja Kalian tonton dulu videonya sampai selesai ya, terima kasih Nah kebetulan disini aku punya 1 butir telur angsa Karena kebetulan angsa di belakang barusan bertelur 2 butir Jadi aku ambil 1 Nah kalau kalian menggunakan telur ayam, gunakan 2-3 butir ya teman-teman Ini aku pecahkan terlebih dahulu Dan untuk kulit luarnya ini sangat keras banget Selanjutnya aku tambahkan 150 gram gula pasir Atau bisa diselesaikan dengan selera Sejumput garam Dan setengah sendok teh vanili Boleh menggunakan vanili cair ataupun vanili bubuk Selanjutnya disini aku menambahkan setengah sendok teh SP SP yang aku gunakan SP tanpa merek ya teman-teman Kalau sudah kemudian ini akan kita mixer Menggunakan kecepatan maksimal Sampai dia berubah menjadi putih, kental dan berjejak Untuk lama memixernya butuh waktu sekitar 7-8 menit Selanjutnya aku masukkan 150 gram tepung terigu protein sedang Tambahkan juga 1,4 sendok teh baking powder Masukkan sambil diayak supaya tidak ada bahan yang mengumpal atau bergerindil Kemudian tambahkan 1 bungkus santan instan kemasan 65 ml Bisa lagi sebentar sampai tercampur rata Gunakan kecepatan rendah Lalu tambahkan 70 ml minyak goreng Ini dimixer sampai tercampur rata Jangan kelamaan ya teman-teman Selanjutnya boleh menggunakan bantuan spatula seperti ini Himpun yang berada di pikiran wadahnya Dan pastikan seluruh bahan sudah tercampur rata Lalu setelah adonannya tercampur rata Ambil 2 sendok makan adonan Lalu sisanya ini kita tambahkan pasta red velvet secukupnya Diaduk perlahan sampai seluruhnya tercampur rata Selanjutnya untuk loyangnya dioles terlebih dahulu Menggunakan margarin tipis-tipis Di sini aku menggunakan loyang plastik Diameternya adalah 18 cm Kalau sudah sekarang tuangkan seluruh adonan ke dalam loyang Ratakan menggunakan lidi seperti ini Atau boleh dihentak-hentakan sebentar Lalu adonan yang kita sisikan tadi Taruh di atas yang seperti ini Nanti akan kita bikin motif Selanjutnya disini tadi sudah aku siapkan panjang untuk mengukus Dan ini akhirnya sudah mendidih Kukus selama kurang lebih 30 menit Kita menggunakan api sedang Dan untuk mengetes kematangannya Boleh menggunakan lidi seperti ini Apabila sudah tidak ada yang menempel Berarti sudah matang Setelah kita angkas Sekarang kita keluarkan dari loyangnya Bismillah Dan untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman Sangat cantik Dan sekarang langsung saja akan kita potong-potong ya Bismillah Ini beneran super empuk banget Rasanya lembut sekali Ini nampak bagian dalamnya ya teman-teman Sangat lembut sekali Pori-porinya kecil Dan meskipun tadi kita menggunakan telur angsa Ini rasanya tidak ambil sama sekali Rasanya enak banget Dan untuk tampilannya juga cantik sekali Rasanya enak banget Dan untuk tampilannya juga cantik sekali Oke sekian dulu video hari ini Semoga kalian suka Selamat mencoba ya Untuk teman-teman semuanya Semoga berhasil Dan semoga resep kali ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Jangan lupa di like, di komen, juga subscribe Dan aktifkan juga tombol loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku Terima kasih Wassalamualaikum